Kapolresta Jambi Kompos Pol Eko Wahyudi mengimbau masyarakat untuk mengurangi mobilitas di malam pergantian tahun 2022 ke tahun 2023. Polresta Jambi sendiri akan melakukan upaya maksimal dalam pengamanan perayaan malam tahun baru. Kompos Pol Eko Wahyudi menyebutkan dalam perayaan tahun baru 2023 agar sedapat mungkin tetap di rumah dan berkumpul bersama keluarga, serta menghindari kerumunan dan melakukan doa bersama agar tahun depan bisa lebih baik. Alumni Akpol Angkatan 1997 tersebut juga mengimbau kepada masyarakat agar menyiapkan diri dan lingkungan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Sementara itu ia menegaskan bahwa Polresta Jambi akan melakukan upaya maksimal dalam melakukan pengamanan perayaan malam tahun baru. Ia juga mengimbau kepada masyarakat kota Jambi agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban umum guna menjaga situasi kampi emas yang kondusif. Yang pertama bahwa perayaan tahun baru 2023 sedapat mungkin tinggal di rumah, berkumpul bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan berikman masing-masing yang tidak mempotensi menimbulkan kerumunan dan berkumpulkan timas, sambil melakukan antisipasi menyiapkan diri dan lingkungan dalam menghadapi potensi seperti sekarang. Akankan sudah banyak mengetahui bahwa terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, sesuai dengan predisi dari BNKG. Dimasan Jaya, Jek TV, melaporkan.